Hei semuanya, selamat siang dan tentunya selamat datang di babak Playoff MDL Indonesia Season ke-7. Dimana tim-tim akan beradu untuk menjadi sang juara di Season ini. Untuk match pertama kita, D.Y. United berabat dengan Dekor, Esport, M.J. Arena, pada sebut tangannya. Yang ketiga lagi depan adalah kira-kira warm out untuk D.Y. United, D.Y. United Bakal mesecure ke arah babak selanjutnya. Dan ini lagi semifinal kedua untuk hari ini. Penentuan siapakah yang akan mengisi slot terakhir di babak Grand Final. Oke, ini dia untuk match kita yang terakhir pada hari ini. Game yang pertama, MDL Arena. Bagaimana suaranya? D.Y. United melawan OP Pegasus. Bagaimana saat akuin, tapi Fadeaway langsung dikeluarkan. Masih ada real world manipulation. Ancuran dengan triple kill. Wow, dan ini dia, D.Y. United menuju ke Grand Final. D.Y. United untuk pertama kalinya maju ke babak Grand Final. Menaktikan oleh penciptaan Mobile Legends Bang Bang khususnya di MDL Indonesia Season 7. Karena dari banyak sekali tim, 16 tim beradu di regular season dan akhirnya sekarang, Grand Final Bad of Seven Series. Hunter Evil's Icon dan juga D.Y. United akan berlangsung sesaat lagi. Susah amanya, buat sampai sini, banyak yang kita laluin. Kalah, menang. Ada yang kayak... Satu sama lain, kayak, ah kenapa lu kayak gini-gini? Ya, cuman kan kita udah selesai problem itu. Gue pengennya, di Grand Final ini, mainnya lepas. Jangan mikirin menang atau kalah deh. Sumpah. Kasih setiap match yang terbaik. Itu aja. Jangan pernah mikirin, kita harus menang. Kita harus kalah. Nggak. Pokoknya fokusnya, ke in-game. Mikir. Apa yang bisa dilakuin. Apa yang bisa... Apa ya? Pokoknya, objektifnya harus kayak gimana. Perangnya harus kayak gimana. Targetingnya siapa-siapa. Itu komunikasi aja kalau bisa. Pokoknya, gue pengennya tuh lepas. Do the best. Kita mulai pertandingan ini. Alangkabannya kita berdua ajar dengan kamu masing-masing. Berdua dimulai. Jadi kita melihat ya, ada beberapa yang kamu udah monggul-monggulnya. Ada dari Kailo, dari Yasky, dari Inder. Oke, kalau begitu. Dan ini dia game yang pertama. Oke, let's go. Sampai-sampai akan menjadi tipikal ya. Dengan dua jungler yang bakal farming dengan Demon Slayer. Tepannya berbeda, dia masuk terlalu dalam. What are you doing, bro? What? Dia sampai ke area tersebut sendirian. Masih ke reset juga dan bahkan crit sebentar lagi akan re-small. Dan tampaknya, kehadiran yang kalau diindahkan oleh United ini akan menjadi antara menang. Wow, wow, wow. Ansong, Vastron. Vastron. Vastron berlangsung aja. Semua peluangnya menjadi bagian atas. Tapi Dewa United. Dewa United mendapatkan game. Yang pertama. 1-0 Dewa United. Game yang kedua, sesaat lagi akan segera kita ngelain. Let's go lah. Land of Dawn. Yep. Langsung kita melompatkan Land of Dawn. Dan dengan adanya Fanny, langsung cover. Pengawalan untuk Suh Tsuji begitu banget. Vastron. Mereka akan menutup perlawanan Dewa United. Oke, Veldora, Veldora, Veldora. Dan ini dia, Ivo Saikon. Menjabatkan kedudukan. Pokoknya yang tadi biarin aja. Kita anggap di game baru lagi. Anggap Dewa 1. Kita terfokus, kita mikir. Apa yang bisa dilakuin. Pressure di awal dulu tetap harus ada. Jangan lupa. Jangan kasih pressure buat musuhnya. Yang paling dibaca sih. Oke. Mungkin ter... Semoga diberi kelancaran game-nya. Alangkah baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan dan agama yang masing-masing. Berdoa di belakang. Berakhir cepat ke game ketiga ini. Atau akan berakhir lama seperti di game. Yang kedua jadi line of down. Let's go. Alright, dan... Min Sitar akan bermain sebagai XP Lainer. Sedangkan Ruby akan bermain sebagai Romer. Mereka pulang. Karena diajak perantap terus-terusan. Masih ada Azura. Mereka sepuluh aja. Berhasil kah? Tapi ternyata tidak. Tidak ada 1 million. Namun di bagian sini. Guys, 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 guys. Guys, what happened? What? 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 Lord, menjadi penentu kebenangan kita kali ini untuk Evo Saiken. Lord. Wey. Apa ini? Ini adalah plot twist. Yang terplot twist. Lalu diplot twist. Dan pada akhirnya semuanya... Apa ini? Ini masih panjang. Kita masih panjang. Relax. Nih, wey. Main enjoy sandanya. Enggak usah takut. Enggak usah beban. Enggak usah. Enggak usah satu. Si mental lu jangan mental tempe. Tau lu. Halo, kerennya. Kerennya, keren. Keren mental, apa yang keren mental? Dengan gue. Pertandingan yang tadi udah berlalu, udah gak usah dibahas lagi. Game berikutnya, maksimalkan performa lu. Ya. Buktiin. Bahwa lu tuh bukan sembarangan, ngerti gak? Ya. Lu tuh bisa sekalain mereka. Ya. Gue percaya game berikutnya milik kita. Dan selanjutnya juga milik kita. Ya. Optimalkan gameplay lu semua. Lepasin aja, gak usah ada beban mental segala macem. Ya. Oke. Yuk, berdoa yuk. Ini roh, berdoa. Percaya masing-masing. Dikulai. Sabu, sabu. Apa-apa lah. Ini tukis. Eh, benar-benar cing. Kalau mas takut. Lepasin aja. Bisa ga-gak. Lepasin aja. Jangan! Oke, dan kita akan masuk ke dalam lane of dawn kali ini. Shako. Sudah berada di garda terdepan. Sementara Tsuchin akan farming terlebih dahulu. Kita akan melihat emblemnya sebentar lagi. Tapi dari speed untuk melakukan farming. Masih sama-sama. Masih sama-sama. Masih sama-sama. Masih sama-sama. Menjadi kolbat cepat banget. Peldora yang perlu masuk ke dalam. Walpun, kali ini ada doma. Ini kan di birtun dan di keluarga. Tapi satu orang akan keberhasilan sediap makan. Dimana Tunggwene masih berhasil selamat. Sudshu Jiri berusaha untuk bisa membalas keadaan. Tapi malah Sudshu Jiri menghilang dari yang tersebut. Nikson, dia mula julegap. Kerajaan mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi Kerajaan malah masih menghilang. Azura kali ini benar-benar bersinam. Dimana hanya ada Pastrug seorang diri. Bisakah Pastrug bertahan akan sangat-sangat sulit sekali di juleg game akhirnya. Ya, maka tidak dibiarkan untuk pulang. Dan ini dia game keempat kita. Akan jatuh ke tangan Dewa United. Free hit untuk mereka semuanya. Wow. Game keempat akhirnya disamakan kedudukan oleh Dewa United di Sport. Wow. Dua sama. Dewa United menyamakan kedudukan. Ya, game keempat tadi benar-benar disetir oleh Dewa United. Posisi sudah dua-dua. Nah, game ini penentuan kita nih. Kita harus ambil apapun kalangannya. Kita harus menangin game ini. Game ketiga ini penentuan kita buat juara. Nah, main out-out. Relax, santai. Lepas aja. Jangan ada beban lagi. Sudah bagus. Yuk. Let's go, let's go, let's go. Terus ya. Sekarang kita akan kembali mulai game yang kelima. Sujin. Dan juga Lanaya akan... Cepet-cepetan mungkin. Untuk mendapatkan buff dan juga buffnya. Atau di dalam base. Nah. Sangat beresiko untuk defense di dalam base. Idealnya di luar base. Betul. Tapi apakah mereka juga akan aman? Itu lagi. Betul. Ini menjadi pertimbangan yang harus mereka pikirkan baik-baik. Tapi ternyata kali ini kita lihat. Mereka mencoba untuk menahan load itu. Untuk beberapa saat. Di luar dari basenya. Tapi di tembak dulu dengan Donny Light. Sujin. Bergabung sama dengan rekan-rekannya. Ada Sako. Ada ini first time. Satu orang mulai tertarik. Jangan tercambung mengatau. Diksanya. Imortal yang pecah luar yang masih bertahan sejauh ini. Tapi Diksanya udah menghilang. Dan Diksanya udah kaku orang yang menahan apapun yang dulu udah dihasilkan. Masih ada time jurnilan. Nayo lupa gak waktunya untuk base-nya. Tidak akan bisa bertahan. Tiga. Dua. Untuk E-Boss. I got. Bad point untuk E-Boss. Tarik ulur. Tarik ulur. Sabaran. Dan pada akhirnya yang mendapatkan kemenangan adalah E-Boss. Menjadi dari E-Boss. Atau menjadi milik dari Dewa. Jadi langsung saja. Game. Ya Gana. Iyap. Kita masuk dan ini akan menjadi pertunjukan untuk Lanaya sebetulnya. Seberapa. Bisanya nanti untuk menjalankan roda serangan dari E-Boss. Akankah ini bisa mengatakan mereka menuju. Ke kepedagan. Gelar juara FGL. Ada Cry. Dan juga mereka berusaha untuk bisa berapa langsung kepedagan. Diberikan ke tiga belas. Sini-sini gelang yang tersisa. Dan pada saja E-Boss Icon. Congratulations. Congratulations E-Boss Icon. Membalikan situasi tadi. Kejar-mengejar mungkin dari empat game awal. Tapi dua game akhirnya langsung. Disecure oleh E-Boss Icon. Sekaligus menjadi pemenang kita. adalah juara untuk MDL ID Season yang ketujuh. Wah. Wah. Luar biasa sekali. Dan akhirnya ada E-Boss Legends juga yang naik ke atas banggung. Untuk memberikan semangat kepada mereka. Dan ini adalah. Dan ini adalah. Meja. Dari Dewa E-Boss. Saya kan memang maksudnya. Ada ketecewaan. Isinya kalah. Tapi. selalu ada pelepian. Selalu ada pelavan. Lalu. Selalu ada. Seperti hati setver lagi, teman-ietetV murah. Selalu ada pelapped banyak belaka. within洲, Awal gimana, kirim-kirim ini, ketemu lagi kita. Pokoknya, menurut gua, kita gak bakal nyampe sini, kesukaran. Pokoknya, kagak-kagak, dukungan kalian, kita thank you banget buat karya-karya yang udah nyampe-nyampe gitu. Semuanya satu emosional apa-apa. Bisa manjain ya? Hehehe. Hehehe. Nanti tandaan. Gue gak bakal nangis, sumpah. Udah masih hati. Tepang perjuangan kita. Gimana ya? Perjuangan kita tuh gak sia-sia, Cok. Sumpah, kita bisa sampe juara dua ini, menurut gua ini perkembangan kesat banget. Ya kita, ya pun memang ada kendala lah. Selama pas kita irregular, secok, segala macem. Cuma, cuman suka terakhir banget, Cok. Ya walaupun sedih ya, gue juga. Lah, gue gak hati kasih. Ya, banyak banget. Aku cuman. Tapi gue bangga sama lu semua. Ya gue ucapin terima kasih atas perjuangan kalian sampe sini. Jangan patah semangat. Next season masih ada. Berusaha lagi lebih kelas. Ya. Terima kasih buat semua. Aduh, hanya sering. Hanya sering bener. Sebenernya lah, saya senepan. Saya naris bukan karena gue gagal. Sumpah banget lu. Ya gue bangga sama lu semua. Mereka gue bisa sedikit kayak gitu. Set-by-sep lah. Udah, bener-bener. Enggak gua malu pada. Bisa kan? Yuk, yuk, yuk. Bisa kan? Ayo, malu. Semangat, semangat. Kita nangis, bukan ya. Kita nangis sebagainya apa. Kita nangis disini karena ya. Step, satu step lagi kita ada juara. Tapi ya, apa kalau dikata. Tuhan berkata lain. Mungkin performenya lebih bagus dari kita. Dan mungkin kita banyak kesalahan juga. Ya, banyak kurangnya. Next, kita harus bener-bener lebih siap lagi. Lebih maksimal lagi. Gue yakin kita bisa juara. Ya. Ternyata gue mau, Lama-lama, sorry kalau misalnya, Apa ya, Masih belum kasih yang maksimal buat kalian. Terus kayak, Masih pressure kadang-kadang. Terlebihnya buat gondrong. Sorry banget dong. Karena gue, Cuman ya, gue pengennya tuh, Lu tuh yang mimpin gitu. Terus, Lu tuh pengen. Gue pengen tuh kayak lu yang, Gantiin susok Ibnu gitu. Gue pengen mati gitu. Makanya kalau misalnya ada mistake-mintech, Gue larinya ke lu, Sorry banget. Tama. Dua, mungkin, Apa ya, Mungkin ya, Gue harus lebih belajar lagi sih kayaknya. Banyak, Banyak hal yang masih, Harus bisa gue explore. Buat season depannya. Season depannya. Pengen mati sih. Sorry banget, Kalau gue gak bisa ngasih, Makasih banget. Perjalanan masih panjang, Bos. Ya, Walaupun kata-kata, Dari 5 sisa, Kita masih belum, Bisa mampu, Juara. Masih banyak, Tim lain, Dan tim besar lain, Masih di bawah kita juga. Mereka juga sama, Berlomba-lomba buat, Juara. Ya, Banyak belajar, Banyak belajar, Dan banyak belajar lagi. Oke, Gue yakin, Season depan, Kita masih juara. Yuk, Angkat kepala lo, Kita bukan, Becundang, Kita adalah pemenang. Lo pemenang Undi, Dalam hati gue juga semua. Ya. Dewa United, Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih.